Ya pemirsa BPPRD Kota Jambi melakukan realisasi pajak triwulan 1 bulan pertama di bulan Mei, hal ini sudah terrealisasi lebih kurang 40%. Realisasikan pajak di triwulan 1 bulan pertama di bulan Mei ini sudah dilakukan realisasi lebih kurang 40%, tetapi hal ini masih jauh dari BPD. Disampaikan Kepala BPPRD Kota Jambi Nela, BPD di bulan Maret-April harusnya sudah launching STPD 2023, tetapi Kota Jambi tahun ini dijadikan pro-projek oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan STPD dengan mengumpulkan barcode kris. Ia juga menyampaikan dengan adanya pro-projek ini, memperlambat STPD yang diperkirakan diadakan bulan Juni awal menjadi tertunda. Kita sudah realisasi lebih kurang 40%, karena dari 40% hukum, ada beberapa yang memang masih jauh seperti BPD. BPD ini kita ketahui bahwa seharusnya kan di bulan Maret atau April itu kita sudah launching SPKT BPD 2023, tetapi kita tetap janji kali ini dijadikan pro-projek oleh Kementerian Dalam Negeri untuk bisa menempelkan barcode kris di lembaran STPD-PPD. Nah, barcode kris itu adalah barcode kris yang dinamis. Artinya barcode kris itu bisa membaca histori dari PBB yang berkenaan, sehingga kita membutuhkan waktu untuk melakukan pengembangan, sehingga terjadi perlambatan dalam melakukan cetak masal. Herosya Putra, Jek TV, melaporkan.